Tauhid bisa kita bagi untuk memudahkan pembelajaran. Kita bisa bagi menjadi tiga. Tadi Tauhid Rububiyah. Kemudian Tauhid Uluhiyah. Tauhid Asma Sifat. Kemudian apa Ibu? Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah. Kenapa kita perlu bagi? Ya mungkin orang mau tanya Ustaz. Kenapa kita perlu bagi? Kita bilang kalau tidak dibagi juga tidak jadi masalah. Ini cuma sekedar metode pembelajaran. Hanya saja kita bagi ini perlu. Karena ada kesalahan. Karena ada sebagian orang yang benar dalam sebagian nilai Tauhid. Tapi salah dalam Tauhid yang lain. Contohnya banyak ya. Sebagian orang Islam. Kita dapati. Kalau kita tanya siapa yang menciptakan alam semesta. Kata dia Allah SWT. Malaikat ikut menciptakan enggak? Nabi ikut menciptakan enggak? Tapi ketika dia pergi ke kuburan dia minta kepada Sayyid Al-Badawi. Saya kemarin baru sempat putarkan klip video. Bagaimana seorang ibu datang kepada kuburan Sayyid Al-Badawi. Contoh. Dan ada sebagian da'i-da'i yang menyuruh. Kalau kamu dalam kondisi sulit. Mintalah kepada wali-wali. Ini ada. Bukan omong kosong. Ada. Ada sekarang di. Kita bisa lihat di Youtube. Dan ada da'i-da'i yang menyuruh kepada demikian. Jadi kalau ada masalah. Kita suruh panggil. Jadi timbul sebagian orang yang tidak menjalankan tawit secara totalitas. Sehingga kita perlu membagi agar kita jelaskan mana poin yang keliru. Makanya di antara fungsi pembagian tersebut. Boleh kita katakan apa fungsi pembagian? Di antaranya untuk mudah belajar. Untuk mudah memahami secara totalitas. Memahami tawit secara totalitas. Yang kedua untuk mengetahui poin yang salah. Poin yang salah. Kenapa? Karena sebagian muslimin. Sebagian kaum muslimin. Hanya bertahui secara parsial. Hanya bertahui secara parsial. Tidak total. Parsial tidak totalitas. Saya contohkan tadi. Masih ada orang Islam. Contoh ya. Contoh. Yang parsial doang. Contoh. Secara parsial. Contoh. Ada yang. Ada yang. Meyakini rububia. Rububia Allah. Tapi berdoa. Tapi berdoa kepada makhluk. Tapi berdoa kepada makhluk. Tapi berdoa kepada makhluk. Kemudian juga menyembeli untuk jin misalnya. Contoh lagi. Ada yang meyakini rububia Allah. Tapi percaya dukun tahu ilmu gaib. Tapi percaya dukun tahu ilmu gaib. Tapi saya ingin tanya sama ibu-ibu. Contoh yang pertama. Ada orang kalau ditanya. Siapa mencipta alam kata dia Allah. Apakah Rasulullah ikut mencipta jawabannya tidak. Abdul Qadir Jailani ikut mencipta jawabannya tidak. Malaikat Jibril tidak. Terus kenapa kamu berdoa kepada Abdul Qadir Jailani. Ini orang salahnya di mana? Di tauhid mana salahnya? Ibu-ibu. Dia benar di mana? Salahnya di mana? Benarnya di tauhid rububia. Salahnya di tauhid uluhiyah. Karena dia beribadah kepada selain Allah. Yang contoh kedua. Ada orang. Dia meyakini yang mencipta alam semesta hanyalah Allah. Tapi dia percaya sama dukun. Kalau dukun tahu masa depan. Dia benarnya di mana? Salahnya di mana? Rububianya benar atau salah? Benar. Salahnya di mana? Asmuasifat atau uluhiyah? Asmuasifat. Karena dia merasa ada makhluk yang punya ilmu sama seperti ilmunya Allah. Sama-sama tahu masa depan. Faham ibu-ibu? Jadi ini fungsi kenapa kita belajar pembagian tauhid. Bukan untuk main-main. Enggak. Agar kita bisa totalitas. Agar kita bisa totalitas. Agar kita tahu mana poin yang salah. Yang masyarakat terjemur dalam kesalahan tersebut. Kalau tidak dibagi seperti ini, sebagian orang menyangka dia sudah bertauhid. Saya sudah bertauhid. Saya sudah la ila Allah seribu kali tiap hari. Tapi kamu nyembeli untuk jin. Enggak boleh. Tapi kamu minta-minta kepada mayat. Enggak boleh. Jadi, ini maksudnya. Tapi kamu meyakini Rasulullah tahu ilmu gaib. Tahu ilmu lawi 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 ilmahfud. Ketika ada seorang memuji Nabi SAW dengan berkata, Dan diantara kami ada seorang Nabi yang tahu masa depan Rasulullah tegur. Rasulullah tidak tahu apa yang terjadi besok. Kecuali Allah kabarkan. Apalagi ada yang meyakini Allah tahu. Rasulullah tahu ilmu lawi ilmahfud. Di antara ilmu muwahai Muhammad adalah ilmu lawi ilmahfud. Ini tidak benar. Rasulullah SAW tidak tahu. Dalam Al-Quran. Katakanlah, wahai Muhammad. Dalam surat Al-A'raf, kalau tidak salah. 180 sekian, 188 kalau tidak salah. Kata Allah. Kul, la amliku nafsi naf'an wa la dharan ila masya Allah. Katakanlah, wahai Muhammad. Aku tidak menguasai kemodorotan dan maafat untuk diriku. Kecuali dengan izin Allah. Walau kun tu alamul gaib. Kalau aku tahu ilmu gaib. Lestakthartu minal khair. Aku akan berbanyak kebaikan. Dan aku tidak akan ditimpa dengan keburukan. Kalau aku tahu ilmu gaib. Tapi Nabi tidak tahu. Maksud saya, ini jadi pembagian ini. Karena kita akan dapati orang-orang yang Protes. Apa itu? Salafi bagi Tauhid menjadi tiga. Kita ga usah bagi, ga apa-apa kok. Ini cuma metode belajar. Kamu ga bagi-bagi, ga ada masalah. Yang penting kamu jangan syirik. Intinya disitu. Jadi masalahnya, Mereka kadang bicara cuma istilah. Sekarang antara kami dengan kalian, Kita sepakat ga dalam kontennya? Saya tanya sama, Kita tanya sama mereka. Kamu yakin ga ada pencipta selain Allah? Mereka bilang, Tidak ada. Adakah yang mengatur alam semesta selain Allah? Mereka bilang, Tidak ada. Adakah yang memiliki alam semesta selain Allah? Jawaban mereka tidak ada. Nah, kita namakan namanya Tauhid Rubiya. Faham? Kamu ga mau ga bahas, ga masalah. Ga masalah dibagi. Tapi kami namakan itu namanya Tauhid apa? Rubiya. Apakah kamu yakin ada yang boleh disebab selain Allah? Jadi yang ga ada. Ya sudah. Kamu yakin ada orang yang sifatnya sama dengan Tuhan? Mereka bilang, Tidak ada. Itu namanya Tauhid Asma wa Sifat. Kamu ga bagi ga apa-apa. Yang penting jangan salah. Faham? Ada orang tau bahasa Arab, Contohnya, Di Madinah banyak orang tau bahasa Arab, Tidak tau bahwasannya kata dibagi menjadi tiga. Ada isim, ada huruf, ada fi'il. Ini yang tau siapa? Yang belajar tau ada fi'il, ada isim, apa ada? Huruf. Ada seorang dia bisa ngomong Arab tanpa tau seperti itu. Ada masalah. Yang penting ngomongnya benar. Nah, banyak orang tua kita, Tidak tau pembagian ini, Tapi Tauhidnya benar. Dia tidak pernah minta-minta sama makyat. Dia tawakal kepada Allah. Ini cuma sekedar pembelajaran. Agar kita tidak terjatuh dalam kesalahan.